Shalom salam sejahtera, rendungan malam seiman ditulis oleh Dr. Katin Dwi Jai Kuntaram dan Perdata Dr. Janatan Kuntaram. Judul rendungan malam seiman pada malam hari ini adalah mengasihi orang asing. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 2, ini adalah ayat inti dari rendungan malam seiman kita pada malam hari ini. Pemahaman tentang kasih Allah yang penuh gairah bagi orang yang terhilang, yang hancur dan terasing jelas diberikan dalam Matius 25 ayat 34 sampai dengan 40. Kitab suci mengatakan, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Kamu telah melakukannya untuk aku. Dunia di sekitar kita hidup ini dipenuhi dengan tidak pengertian akan kehendak alam. Banyak orang yang mencoba menemukan pengharapan pada yang diciptakan sang pencipta dan akhirnya menemukan bahwa dunia ini tidak mengandung apapun untuk membantu kebahagiaan mereka. Hubungan dengan Yesus adalah satu-satunya sumber harapan bagi dunia ini. Tuhan rindu menggunakan kita untuk mengasihi orang asing di sekitar kita sehingga mereka dapat masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan kita yang rindu untuk menolong mereka, menapkai mereka, membantu mereka, serta menawarkan harapan abadi kepada mereka. Banyak orang yang pada dasarnya bukanlah orang suka bergaul. Konsep berbicara kepada orang asing menimbulkan suatu perasaan takut yang luar biasa. Kecenderungan alami kita adalah untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa berinteraksi dengan siapapun. Namun itu bukanlah kehidupan yang Bapak Surgawi kita kehendaki. Kita tidak dipanggil untuk menyimpan karunia keselamatan yang cuma-cuma itu untuk diri kita sendiri. Akan tetapi untuk membagikannya kepada semua orang yang Allah percayakan kepada kita. Tuhan rindu untuk mengisi kita masing-masing dengan keberanian untuk mencintai yang tidak dicintai. Ia rindu memenuhi kita dengan hasrat untuk melihat dunia di sekitar kita agar terbangun oleh kebaikan Yesus. Setiap kali kita menginjakan kaki di luar rumah kita, kita memasuki lada misi yang dipenuhi dengan banyak orang yang membutuhkan apa yang harus kita berikan. Sebab itu izinkanlah Tuhan untuk menguatkan Anda dan mengisi Anda dengan keberanian untuk mencintai orang asing pada setiap kesempatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.